Oke, apa penyebab halaman Facebook terkena pelanggaran OKT atau original content terbatas? Oke, kita bahas yang pasti. Masalah yang paling patah di Facebook itu ketika kita re-upload. Mau re-uploadnya dari Youtube, mau dari TikTok, mau dari Instagram, atau platform apapun, misalnya video.com dan lain sebagainya, kita re-upload video-video milik orang atau milik konten kreator lain, itu pasti terkena pelanggaran original content terbatas, baik kuning ataupun merah, dan tidak bisa diuangkan. Halaman tersebut akan mati dolarnya. Nah, oleh karena itu, biasakan Anda, teman-teman, selalu mengupload video-video original. Karena seperti kita lihat di Facebook Watch itu kan kebanyakan ada film-film, pengalaman film yang sebetulnya re-upload dari Youtube dan lain sebagainya. Ada berapa rekan memang yang melakukan itu, walaupun tidak. Langsung terkena, cepat atau lambat, pasti terkena pelanggaran original content terbatas merah. Merah atau kuning. Yang kedua, jika kita main game, live game itu, biasanya beberapa game itu ada background atau back sound musik yang copyright. Nah, idealnya kita matikan saja, kita berkicau, jadi bermain game sama lah. Bermain game di Youtube, di Facebook itu main game bukan buat diri sendiri, tapi kita bercerita buat orang lain. Walaupun tidak begitu rame, akhirnya tidak begitu menarik, saya selalu mematikan audio desktopnya ya. Jadi, hanya suara kita yang muncul, tapi back sound suara dari gamenya tidak muncul itu. Kenapa? Karena algoritma Facebook ini masih terus berubah-ubah. Facebook ini agak kesulitan untuk mengejar larinya TikTok. Kecerdasan TikTok yang luar biasa ini, Facebook mulai mengeluarkan real, real overlay juga. Mulai ada iklan real. Mulai ada Facebook adbree, kalau Facebook adbree, walaupun banyak yang belum tahu, itu mirip-mirip Youtube ya. Jadi, kita dapat duit kalau upload video. Dan tidak terlalu sulit, tidak sesulit di Youtube. Tapi aturannya ini belum fix. Aturannya belum pasti. Nah, ini yang menyebabkan banyak para Youtuber-Youtuber handal atau Youtuber-Youtuber senior atau tim-tim IT-nya yang kehabisan tenaga atau kehabisan waktu untuk mempelajari algoritma Facebook. Akhirnya, ah nyerah, nggak main di halaman Facebook. Kalau ditanya, ada yang penghasilannya ratusan juta di Facebook per bulan? Ada, walaupun yang miliaran belum ada. Bukan saya, orang lain. Ada namanya Andris Brickart. Kalau mau ngecek itu, dia seorang tukangnya, tukang tembok. Dia bikin video-video tiga menitan, pakai backshon suara yang disediakan Facebook. Punya kolam bule juga, kayaknya dua atau tiga. Kayanya ini prediksi saya. Dia menghasilkan di atas 100 juta per bulan. Nah, cukup menarik kan? Pada dasarnya, karena persaingan di Facebook itu, Facebook adbree itu tidak seperti di Youtube. Tidak di Laut Merah yang berdarah-darah. Saya yakin masih belum banyak yang paham bahwa upload video di Facebook bisa menghasilkan uang. Nah, yang kedua, kalau kita memberitakan berita, karena pada dasarnya tidak banyak orang yang bisa membuat berita, tapi memberitakan berita. Nah, memberitakan berita itu bukan ngejejerin tomat hijau, surawung, gula, dan cabai, tapi harus dimasukin ke coyet, direndos, bikin rasa baru, ibarat sambal cibiuk.